Indonesia, termasuk kita adalah talent digital juga gak sih? Jadi talenta digital ini adalah kita semua masyarakat Indonesia memang sudah cakep menggunakan teknologi digital, termasuk kamu, termasuk aku, termasuk anda pemirsa di rumah. Wow berarti ini hanya sebagian kecil aja, masih banyak di luar sana yang berperan sebagai talent digital ya. Dan saya bangga banget loh Gina. Kenapa tuh? Karena pertama kalinya nih digital yang nonton segini banyak, biasanya kalau Instagram live kali ini cuma 10 itu pun keluarga ya, sedih loh saya Bapak Ibu. Om Tante sama Bapak Ibu sendiri ya. Iya ini seluruh Indonesia luar biasa, tapi semangatnya ini loh yang keren ya. Bener. Betul dan kami juga ingin mengucapkan selamat bergabung untuk ada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, ada Wali Kota juga dari banyak daerah yang sudah terhubung disini, boleh kita berikan sambutan tepuk tangan dan semangat yang luar biasa untuk semuanya. Ini adalah untuk kemajuan Indonesia ya. Amin. Betul sekali. Dan selanjutnya kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk memberikan arahan dan pidatonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Wajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce. Sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini mengelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakep memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama akan kita saksikan sebuah momen yang begitu membanggakan. Karena ini adalah komitmen kita bersama-sama untuk bisa menjadi pengguna teknologi yang bijak dan juga cakep digital untuk kemajuan kita bersama. Jadi di hari kebangkitan nasional ini, bangkit pula dunia digital Indonesia. Betul sekali. Kami persilahkan kepada Bapak Johnny Geplate, Bapak Samuel Pangerapan, Nikola Saputra, dan Anita Wahid untuk terlebih dahulu meletakkan tangan ke pet yang sudah disiapkan. Dan kami akan menghitung mundur. Semuanya sudah siap? Langsung saja. Tiga. Dua. Sampai. 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 Dengan demikian program literasi digital nasional telah diresmikan. Kita berikan sambutan yang paling meriah. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Johnny Geplate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika untuk bisa meninjau simulasi kegiatan literasi digital yang berada di luar area acara. Silahkan Bapak. Dan kami informasikan kegiatan literasi digital nasional ini akan terus berlanjut di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Kami juga mempersilahkan kepada kepala daerah dari 34 provinsi yang tergabung melalui Zoom pada hari ini untuk dapat memberikan arahan ke daerah pimpinannya masing-masing.